Ketika saya sudah tercapai, kalau kita sudah kuat fondasinya, kok uangannya kuat, prestasi itu pasti akan datang dengan sendirinya. Seperti mas perhatikan, main chapter United. Rans Nusantara vs Persikapus 1973 bermain imbang Rans Nusantara FC harus puas berbagi angka dengan Persikapus 1973. Kedua tim bermain imbang dalam pekan ke-13 Liga 1 Indonesia pada Jumat 9 Desember. Pertandingan Rans Nusantara FC vs Persikapus 1973 berjalan sangat sengit sejak awal dimulai di Stadion Bagua Josleman. Persikapus 1973 mencetak gol terlebih dahulu pada menit ke-31. Tak berselang lama, Rans Nusantara langsung menyapakan kedudukan menjadi 1-1 setelah Septian Bagaskara mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-44. Pada babak kedua, pertandingan masih berlangsung sengit. Tapi kedua kesebelasan tetap tidak mencetak gol hingga tanda peluit berakhirnya pertandingan berbunyi. Pelatih Borneo FC ungkap panasnya persaingan di papan atas Liga 1. Borneo FC kembali berhasil menjaga persaingan di papan atas plasmen sementara Liga 1. Hasil tersebut terjadi usai Borneo FC menang 4-2 atas PSIS Marang di Stadion Magua Josleman pada Jumat 9 Desember kemarin. Meski begitu, pelatih Borneo FC Andre Gaspar mengaku masih mewaspadai peta persaingan di papan atas. Menurutnya tak hanya tim tiga besar saja yang menunjukkan performa bagus pada Liga 1. Pelatih asal Brazil tersebut juga mewaspadai tim-tim yang sedang menanjak seperti Badurai United dan juga Persija Jakarta. Karena itu, Andre Gaspar menekankan anak asuhnya untuk tetap tampil maksimal di setiap laga. Ia juga meminta anak buahnya untuk tetap menjaga fokus di musim ini. Bristefano Lilipali bantu Borneo FC ke posisi tiga Diketahui Borneo FC tetap menjaga persaingan di papan atas klasmen sementara Liga 1. Tambahan tiga angka mengangkat posisi Borneo ke peringkat tiga dengan 26 poin. Bermula dari tendangan Lilipali, Borneo FC memimpin lebih dahulu pada menit ke-14. Stefano Lilipali akhirnya berhasil menjepol gawang PSIS Marang usai menerima umpan tarik dari sisi kanan. Pada menit ke-82, tendangan bebas Lilipali mengunci kemenangan Borneo menjadi 4-2. PSIS pun harus mengakhiri laga dengan 10 pemain karena Fredian Wahyu mendapat kartu kuning, sehingga meninggalkan lapangan di injury time. Ambisi Yoyo Sukawi buat PSIS seperti Man United Kompetisi Liga 1 Indonesia kembali bergulir selepas tragedikan juruhan. Pasalnya CEO PSIS Marang, Yoyo Sukawi, ingin membangun mimpinya lagi. Sebelumnya, Yoyo Sukawi mengaku telah menjalankan proyek jangka panjang yakni kembali ke Stadion Jatidiri dan merekrut beberapa pemain asing terbaik di Liga 1. Yoyo Sukawi pun menegaskan jika muslim ini target PSIS Marang adalah menjadi juara Liga 1 atau minimal meraih titel runner-up. Sebelumnya, PSIS sempat alami kemerosotan dan harus turun kasta. Di tangan Yoyo Sukawi inilah, ia berharap Laskar Maye Sajenar tak lagi menghadapi kemunduran. Dirinya ingin memiliki kemapanan finansial seperti squad Manchester United. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!